Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Pesan Islam di Dalam Anime Hataraku Maosama Dan setelah lagi topik yang berjudul Welcome to NHK Ajaran Islam Menyembuhkan Hikikomori Nah pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang anime yang berjudul Welcome to NHK Maka dari itu topik kita kali ini adalah berjudul Welcome to NHK dan Ajaran Islam di Dalamnya Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EgaGology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Oke sesuai judul, hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Welcome to NHK By the way bagi kalian yang belum mengenal sama sekali judul anime satu ini serta alur ceritanya Mungkin kalian bisa menyempatkan diri terlebih dahulu untuk menonton kembali video saya yang berjudul Ajaran Islam mengatasi Hikikomori Karena di video tersebut juga saya telah memasukkan review dan juga perkenalan singkat serta alur cerita dari anime ini Ya, anime ini memang bertemakan Hikikomori Walaupun menceritakan tentang kehidupan seorang Hikikomori pengangguran akut Ternyata anime ini juga tak mau kalah menyisipkan pesan-pesan berharga bagi kehidupan Yang sopasti juga sesuai dengan ajaran Islam Ya, mungkin hal ini juga tak lepas dari faktor sang kreator dari novel asli yang menjadi bahan adaptasi dari anime ini Dimana dikatakan bahwa ia menciptakan novel ini berdasarkan pengalaman dalam kehidupannya sehari-hari Sebagai seorang mantan Hikikomori Karena itulah, anime ini terkesan begitu nyata dan relate dengan kehidupan sehari-hari Ya, kesan yang didapatkan adalah sama seperti halnya melihat kehidupan seorang Squidward Di dalam film kartun besutan Nickelodeon Yaitu Spongebob Squarepants Dimana kalau kita melihat karakter satu ini adalah sama seperti satu Yaitu karakter utama dari anime ini Yang bisa dikatakan penuh dengan kegagalan, depresi, dan sebagainya Oke, kita kembali ke pembahasan kita yaitu Membahas tentang pesan-pesan Islam di dalam anime Welcome to NHK Salah satunya adalah bisa kita lihat di episode ke-19 Dimana diceritakan bahwa Torotoro yang juga seorang Hikikomori Sekaligus kakaknya dari Kobayashi Megumi Teman SMA-nya dari Sato, sang karakter utama dari anime ini Akhirnya terpaksa keluar rumah karena Kobayashi ditahan oleh kepolisian Karena kasus penipuan bisnis MLM yang melibatkan dirinya Ya, diceritakan bahwa sebelum Kobayashi ditahan polisi Semua kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan makanan dan minuman serta pakaian yang diterima oleh Torotoro disediakan oleh adiknya tersebut Hal itulah yang membuat Kobayashi harus banting tulang untuk mengurusi kakaknya Hal hasil ketika Kobayashi ditahan, semua pemenuhan kebutuhan Torotoro pun juga otomatis terhenti Dan ia harus menderita kelaparan selama berhari-hari Karena rasa lapar yang luar biasa, ia pun akhirnya terpaksa keluar rumah Dan berusaha meminta makan kepada tetangganya Yang juga membuka sebuah usaha kedai makanan dan berjanji akan melakukan apapun yang ia bisa Ia akhirnya bekerja di kedai tersebut menjadi kurir pengantar makanan yang menggunakan sepeda Dan ia tampak sangat bahagia dengan pekerjaan barunya tersebut Dibandingkan menjalani kehidupan menjadi seorang hikikomori dan hanya bisa menjadi beban bagi adik perempuannya Nah, yang menarik adalah dari adegan di episode ke-19 tersebut Sang pemilik kedai yang berusaha menolong Torotoro dari permasalahan kelaparannya Akhirnya menolong Torotoro, namun semua pertolongannya tersebut tidak dilakukannya dengan jumat-jumat Ia menganggap Torotoro mampu untuk bekerja Torotoro justru diberi pekerjaan dengan imbalan makanan gratis Hal ini mengingatkan saya dengan salah satu kisah di zaman Rasulullah Muhammad SAW Dimana kisah ini tercatat dalam salah satu hadis yang isinya adalah Dari Anas bin Malik R.A menceritakan Suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Ansar datang meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW Lalu Nabi bertanya kepada pengemis tersebut Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu? Pengemis itu pun menjawab Tentu aku mempunyai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dan sebuah cangkir Mendengar jawaban pengemis itu Nabi SAW meminta pengemis itu mengambil pakaian dan cangkirnya tersebut Tanpa menunggu lama, pengemis itu pulang ke rumahnya dan kembali ke hadapan Nabi dengan membawa barang-barangnya Nabi SAW pun menawarkannya kepada para sahabat Adakah di antara kalian yang ingin membeli barang ini? Seorang sahabat menyahut Aku beli dengan harga 1 dirham Nabi lalu menawarkannya kembali kepada para sahabat Lalu ada seorang sahabat yang sanggup membelinya dengan harga 2 dirham Nabi SAW pun lalu memberikan kain serta cangkir itu kepada sahabat yang mengajukan penawaran tertinggi Dan mengambil uang darinya Kemudian Nabi memberikannya kepada pengemis tersebut Dan berkata Ini uangmu Satu dirham untuk membeli makanan untukmu dan keluargamu Sisanya untuk membeli kapak Carilah kayu bakar kemudian juallah Aku tidak ingin melihatmu lagi selama 15 hari Kata Nabi SAW Lalu pengemis itu pergi dan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW 15 hari kemudian ia datang lagi Dan telah memiliki 10 dirham 5 dirham ia belanjakan untuk membeli pakaian dan selebihnya Untuk makanan bagi keluarganya Rasulullah SAW bersabda Hal ini lebih baik bagimu Karena mengemis hanya akan menyebabkan noda di wajahmu di akhirat nanti Tidak layak bagi seorang mengemis kecuali dalam 3 hal Satu, fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu Dua, hutang yang tidak bisa dibayar Dan tiga, penyakit yang membuat seorang tidak bisa berusaha Hadis riwayat Abu Daud Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa Berniaga dan bekerja lebih ditekankan bagi seorang muslim Jika seorang muslim itu masih sanggup berusaha untuk bekerja dan berniaga Meminta-minta adalah sesuatu yang diharemkan untuk dilakukan Oke, kita lanjut ke poin yang kedua Tentang pesan-pesan Islam di dalam anime Welcome to NHK Tepatnya di episode ke-23 dimana di episode ini kita disuguhi dengan kisah asal-usul dari Misaki Yang merupakan salah satu heroine yang cukup misterius di anime ini Di episode ini pula lah baru diketahui bahwa masa lalu Misaki sangatlah kelam Dimana diceritakan bahwa ayahnya telah meninggal pada saat ia masih kecil Lalu ibunya menikah lagi Namun sang ayah tirinya tersebut sangatlah buruk Ia sangat kasar dan suka mabuk-mabukan Karena tidak tahan dengan perlakuan sang suami Akhirnya ibunya Misaki pun bunuh diri Setelah itu Misaki pun akhirnya tinggal dengan keluarga jauhnya Yaitu saudara dari ibunya Namun ia berubah menjadi pribadi yang pendiam Merasa tidak berguna Menjadi beban keluarga Tidak mau bergaul Berhenti sekolah Dan justru bekerja paruh waktu di tempat usaha pamannya Namun semua berubah ketika ia bertemu Sato Ia menjadi ceria kembali Ketika ia melihat Sato yang merupakan seorang hikikomori Dan pengangguran akut ia menganggap Sato sebagai pecundang Dan seseorang yang tidak berguna Sehingga ia pun menjadi bersyukur Karena di dalam benaknya ternyata ada seseorang di dunia ini Yang lebih tidak berguna dibandingkan dirinya Iya, di episode 23 ini kita dapat melemukan beberapa pesan Islam Di dalam satu arc sekaligus Misalnya seperti pentingnya mengutamakan aspek agama dalam memilih pasangan Karena pernikahan adalah sesuatu hubungan yang tidak bisa dipermainkan Pernikahan adalah sebuah hal yang sakral dan berkelanjutan Yang diharapkan hingga maut memisahkan Jika memilih pasangan bukan karena melihat aspek agamanya Maka hal yang terjadi adalah seperti yang diilustrasikan di episode ke 23 dari anime Welcome to NHK ini Dimana efek yang terjadi adalah Sang ibu dari Misaki Misakinya sendiri Bahkan keluarganya pun akan terkena imbas negatif dari pernikahan tersebut Lalu selain pesan tentang cara memilih pasangan yang baik Di episode ini juga kita diajarkan bahwa kita harus selalu melihat ke bawah Yaitu melihat yang nasibnya lebih susah dibandingkan kita Agar kita selalu bisa bersyukur kepada Allah SWT Dengan bersyukur kita akan mendapatkan segala energi positif dan keceriaan Serta kita juga lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan di dunia ini Seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang berbunyi Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam bidang ilmiah pun dikatakan bahwa Bersyukur akan menjadikan seseorang lebih sehat secara fisik maupun psikologisnya Seorang peneliti terkemuka bernama Robert M. Mons Telah melakukan banyak penelitian tentang hubungan antara rasa syukur dan kesejahteraan Dengan kesehatan psikologis Penelitiannya ini menegaskan bahwa rasa syukur secara efektif Meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi depresi Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Welcome to NHK Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu wibarakah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Salam hangat Eka Gologi Terima kasih telah menonton